Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Intro Suatu hari Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana Tentu saja termasuk Abu Nawas Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum islam Dengan begitu Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya Ulama Fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama islam Ulama Tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah subhanahu wa ta'ala beserta kekuasanya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah berarti sekarang waktunya tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui mengenai rejeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini bahwa rejeki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rejekinya Jelas Abu Nawas Rejeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar Niscaya rejeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan memberikan rejeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rejeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rejeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rejeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rejeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rejeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu Nawas selalu berkata Begini saja besok kita berkumpul lagi di sini Dan buktikan pendapat kalian di hadapan paduka raja Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rejeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rejeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana Sesampainya disana Ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarilah silahkan duduk tuan-tuan sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun paduka yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini Kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal Dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahut Baginda Raja Mendengar itu Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saja saya jadi kepingin Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan rezeki Lakukanlah yang menjadi tugasmu Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Kuji baginda raja Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri Begitulah idahnya Islam Saling menghormati meskipun berbeda pendapat Abu Nawas Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami Merupakan pujangga ternama Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri Berikut kisah apes Abu Nawas Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun Tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang Dan berlari mengejar sapi tersebut Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun Dan selamat dari amarah Abu Nawas Akibat kejadian tersebutlah, Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut Setiap hari, ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya Namun, hingga seminggu, sapi itu tak kembali muncul Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya Nah, itu dia sapinya Kali ini kau tak akan bisa menghindar dari ku, kata Abu Nawas geram Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali Sapi itu hanya bisa pasrah Sang sapi tak bisa berlari menghindar Karena sedang menarik gerobak Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya? Bentak si petani Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya Balas Abu Nawas Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani Dasar orang gila gerutu sang petani Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas Menangkap matahari dalam sebuah sayembara Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa halifah Harun al-Rasid Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu Pada suatu saat Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia Pasalnya rakyat mengeluhkan kepada Raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu Karena itu Raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari Sang Raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini Cepat panggil Abu Nawas kemari Ada tugas penting yang harus dilakukan Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada apa gerangan paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyat tuh Jawab Baginda Raja Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka paduka yang mulia Barangkali hamba bisa membantu Balas Abu Nawas Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang digendaki oleh Sang Raja dengan kondisi seperti itu Raja pun kemudian menceritakan idenya Untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Ujar Baginda Raja Mendengar perintah Baginda Raja Abu Nawas langsung tertunduk lemas Apa tidak ada cara lain paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam pekerja di ladang Kata Abu Nawas mengusulkan Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh Sang Raja Karena jika mereka diliburkan mereka tidak bisa makan Tidak bisa Abu Nawas Kalau mereka libur berladang lalu mereka mau makan apa Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap Balas Baginda Raja Abu Nawas hanya terdiam Dalam hati ia berkata Mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan Namun karena ini adalah titah Raja Mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari Kalau kamu tidak bisa melakukannya Kamu akan menerima hukuman Tegas Sang Raja Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara Supaya ia bisa lepas dari hukuman Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam Lebih baik aku sholat isyak dulu Nanti aku malah ketiduran Pikir Abu Nawas Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu Saat ia hendak mengambil air Bayangan dirinya ada di dalam air tersebut Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide Ide untuk menangkap matahari Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja Hai Abu Nawas Apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja Saya sudah siap paduka Tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya Jawab Abu Nawas Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku Balas Baginda Raja Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari Saya minta ember yang berisi air Dan juga kantong besar yang tidak bocor Pinta Abu Nawas Setelah peralatan dipersiapkan Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini Ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember Sang menteri lantas menghadap pada sang raja Untuk mengonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas Sang raja tentu belum percaya Sebab panas matahari masih terasa menyengat Baiklah sekarang perintahkan pada Abu Nawas Untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku Titah Baginda Raja Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas Untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air Paduka yang mulia Mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini Tutur Abu Nawas Hai Abu Nawas Coba kamu lihat keluar Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya Sanggah Baginda Raja Tak percaya benar yang mulia Tapi sesungguhnya itu matahari kedua Timpal Abu Nawas Yang benar saja kamu Hanya ada satu matahari di dunia ini Saud Baginda Raja Paduka Raja memang benar Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap Dunia menjadi gelap kulita Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru Ujar Abu Nawas Baginda Raja kemudian memastikan Apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak Ia pun membuka kantong tersebut Ternyata isinya hanya air Mana mataharinya Abu Nawas Kamu jangan mengerjai saya Erdik Baginda Raja Paduka membukanya jangan di dalam ruangan Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya Jawab Abu Nawas beralasan Matahari hanya mau menampakkan dirinya Kalau dia melihat ada saudaranya di atas Ujar Abu Nawas Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan Dengan membawa kantongnya yang berisi air Ini saya buka kantongnya Baginda Tuh kan ada mataharinya Tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala Dengan kecerdikan Abu Nawas Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari Semoga terhibur Abunawas menyuruh Raja mencari telur unta Rumor Abu Nawas kali ini bermula dari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh tubuh Buat berjalan saja terasa sangat berat Sampai akhirnya dia memanggil tabib istana Untuk mengobatinya Tapi ternyata hasilnya nihil Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri Tidak bisa mengobati Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara Untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya Akan diberi hadiah uang emas yang banyak Sayembara tersebut pun menyebar Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian Mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit Hari yang ditunggu pun tiba Abu Nawas menghadap Raja untuk mencoba mengobatinya Hei Abu Nawas Rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini Kata Raja Benar Baginda Raja Jawab Abu Nawas Apa kau bisa mengobati penyakitku ini Tanya Baginda Raja Hamba akan mencobanya Baginda Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya Ucap Abu Nawas meyakinkan Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita Agar bisa memberikan tindak lanjut Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal Setelah memeriksa Abu Nawas tidak langsung mengobati Ia meminta waktu dua hari kepada Baginda Raja Untuk meramu resep obat terbaik Di bawah pohon yang rindang Ia terus berpikir resep untuk Sang Raja Maklum saja Abu Nawas bukan tabib Sehingga bingung harus memberikan resep apa Sambil duduk dan berpikir Dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua Yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut Setelah bercakap-cakap dengan Sang Kakek Abu Nawas mendapat jawaban Jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya Jika tidak ada kesibukan Si kakek malah merasa badannya pegal-pegal Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Raja Hei Abu Nawas Belum dua hari kau sudah menghadapku Mana obat untukku? Tanya Baginda Raja Maaf Baginda Raja Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda Raja hanya telur onta Baginda Raja harus cari telur itu sendiri Karena jika tidak dicari sendiri Maka khasiatnya akan hilang Terang Abu Nawas Kalau itu yang kau sarankan Baiklah Aku akan segera mencarinya Jawab Baginda Raja Dengan sekuat tenaga Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar Para pedagang pun terheran Bukankah unta itu beranak Bukan bertelur Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu Sebab yang mencari Baginda Raja Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan Jika unta tidak bertelur tapi beranak Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas Sesampainya di istana Baginda Raja merasa kelelahan Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita Keesokan paginya Baginda Raja tampak segar bugar Dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya Tidak lama kemudian Abu Nawas datang Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan Rupanya engkau telah mempermainkanku ya Ucap Baginda Raja dengan nada marah Apa yang Baginda maksud? Ujar Abu Nawas Engkau menyuruhku mencari telur unta Padahal unta tidak bertelur tetapi beranak Terang Baginda Raja Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek Sampai memperoleh hikmah Jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja Supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta Sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan Benar? Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas? Jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali lanjutnya Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan Sahut Abu Nawas Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala Atas kecerdikan Abu Nawas Bikin santri-santrinya tertawa terus Abu Nawas malah dibilang mirip badut Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Bagdad Sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh Dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik Bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman Menanggapi kritikan santrinya itu Abu Nawas hanya tertawa Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut Kemudian Abu Nawas tampak terdiam Seketika suasana menjadi hening Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar Yang bertanya kepada penjual buku Tidak ada buku anatomi yang lebih baru Ucap Abu Nawas Menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku Buku-buku yang ada disini sudah berumur 10 tahun atau lebih Protes pelajar itu Dengarlah nak Tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia Selama 10 tahun terakhir ini Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia Selama 10 ribu tahun terakhir ini Ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu Mendengar cerita Abu Nawas semua santri tampak diam Suasananya pun masih hening Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes Karena seringnya sang guru membuat lelucon Setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri Yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka Guru ini seperti badut ujar seorang santri lainnya Oh tidak kamu salah tangkap Seorang badut membuat kamu menertawainya Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri Sanggah santri lainnya Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar Jika tak seorang pun menertawakannya Bungkas Abu Nawas Hanya modal doa Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk Sang istri meminta Abu Nawas mencari napkah tambahan Agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh baginda raja Tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan Maka kondisinya pun tetap kekurangan Hai suamiku Kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja Ujar istri Abu Nawas Semua ini kulakukan untuk mendapat ridha Allah SWT Ucap Abu Nawas Kalau begitu coba kau minta ubah kepada Allah saja Kata istri Abu Nawas Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa Ya Allah berilah hamba uang 100 keping perak Teriaknya berulang-ulang Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas Dengan kepingan uang perak hingga 100 keping Uang 100 keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja Maka didatangilah rumah Abu Nawas Dan meminta uangnya dikembalikan Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah SWT Atas doa dan ibadahnya selama ini Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan Di dalam sidang hakim mengajukan pertanyaan Apa pembelaanmu Abu Nawas Tetangga hamba ini sudah gila Tuan Hakim Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya Jika dituruti maka juga hamba Udah hamba dan semua diakuinya Tutur Abu Nawas Tapi itu memang milikku sahut tetangga Abu Nawas Akhirnya hakim memutuskan si tetangga Telah mengganggu kekusyukan ibadah Abu Nawas Karena melemparinya dengan uang perak Sebagai hukumannya uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja Pada suatu malam Baginda Raja tidak bisa tidur Meski sudah mencoba memejamkan mata Namun hasilnya tetap nihil Dan ia tidak bisa tidur Hingga pertengahan malam Akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan Barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur Maka akan diberikan 10 karung koin emas Kata Raja Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya Agar bergerak cepat Sehabis sholat isya Sampai waktu menunjukkan pada separuh malam Hujan gerimis belum juga berhenti Tak lama berselang Datanglah dua orang peserta Yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur Mendengar penjelasan dari pengawal istana Keduanya berminat mengikuti sayembara Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi Raja Serta menata posisi duduknya Ia mulai dengan sebuah cerita Dahulu kalah ada pemuda durhaka bernama Saklabah Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya Sampai menjelang wafat Ia sakaratul maut Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan Kecuali setelah dimaafkan dan diridui oleh kedua orang tuanya Sampai cerita habis Baginda Raja malah semakin sulit menguap Lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut Karena dianggap gagal Peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah Saat bersamaan Peserta kedua memasuki ruangan Peserta kedua lalu duduk bersilah Di kursi yang sudah disediakan pengawal istana Dengan percaya diri ia mulai mendongeng Begitu cantik jelitanya Ratu bahis membuat siapapun kepincut termasuk para jin Namun sayang dibalik kesempurnaan parasnya Nabi Sulaiman alai salam mendengar Udu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya Penasaran dengan betis mulus Ratu bahis Yang digosipkan ada kutilnya Raja Harun al-Rasid semakin sulit tidur Dan untuk yang kedua kalinya Peserta dipersilahkan kembali ke rumah Pusing tujuh keliling yang dialami para pengawal istana Karena raja mereka tak kunjung bisa tidur Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya Setelah dipersilahkan Abu Nawas mulai berkisah Baginda dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur Lalu keluar lagi, masuk lagi Keluar lagi, keluar lagi kemudian masuk ke kuping kiri Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa munit kemudian Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton Dan tidak menarik Justru membuat raja menguap dua kali Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana Dengan mengendarai kereta bendi Sepuluh karung diangkat ke dalam bendi satu persatu Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur Itulah kisah tentang Abu Nawas dari cerita ini Kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya Abu Nawas dituduh mencuri keledai Tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita Itulah yang dialami Abu Nawas Meskipun dikenal suka menolong Ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini Sebut saja namanya Abu Jahal Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas Akan tetapi usahanya selalu gagal Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas Sampai pada suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledenya sendiri pada malam hari Setelah malam tiba Abu Jahal mulai menjalankan aksinya Dia sengaja menaruh keledenya di depan rumah Dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya Tidak lama kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledenya di depan rumahnya Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang Abu Jahal mendadak berteriak Maling! Maling! Keledeku dicuri maling! Teriak Abu Jahal pura-pura panik Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal Ada apa Abu Jahal? Tanya salah satu tetangganya Keledeku dicuri maling tapi malingnya sempat aku mergoki jawab Abu Jahal Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal? Tanya tetangga yang lain Enggak sih karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya Kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya Loh ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledeku? Ujar tetangganya tidak percaya Yah namanya orang lagi kilap apapun pasti dilakukannya Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah bagi neraja Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan Ucap Abu Jahal memprovokasi Akibat hasutan Abu Jahal ini para warga mulai tersulut emosinya Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarah warga menuju istana Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Abu Nawas bingung Sudah kamu diam saja kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Tegas Abu Jahal Dalam hati Abu Jahal berkata Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas Setibanya di istana Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang Terlebih lagi disitu ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari? Tanya Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Hamba mau melaporkan keledeh hamba dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahal Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledemu ada di rumah Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Keledehnya memang tidak ada di rumah Abu Nawas Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain paduka yang mulia Tapi saya punya bukti yang lain Ucapnya Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal Perintah Baginda Raja Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas Ini buktinya paduka yang mulia Waktu hamba memergoki Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba Tutur Abu Jahal Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Bukan Baginda Raja Tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba Jawab Abu Nawas Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas Jelas-jelas itu sandalmu Bentak Abu Jahal Sudah, sudah Berikan saja sandal itu kepada aku Pintak Baginda Raja kepada Abu Jahal Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas Abu Nawas kemarilah Coba pakai sandal ini Perintah Baginda Raja Setelah dicoba Sendal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas Melihat hal itu Abu Jahal mulai berlingsatan Mukanya pucat Dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas Kamu jangan menuduh orang sembarangan Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal Dengan mulut terbata-bata Abu Jahal menjawab Maaf paduka yang mulia Hamba kira itu sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya Abu Nawas langsung melancarkan aksinya Begini paduka yang mulia Sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat Tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan Ungkap Abu Nawas Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga Benar Baginda Benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa Karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal Kami minta maaf Abu Nawas Ucap para warga Abu Nawas pun memaafkannya Karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara Atas perbuatan yang dilakukan Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib Pada suatu hari Kota Bagdad dikemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah sodagar kaya raya Dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan Untuk mengejar pencuri itu Namun si maling tak kunjung ketangkap Sang sodagar kaya raya semakin gusar dibuatnya Bagaimana tidak Sudah uangnya diambil Kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut Hebatnya tak ada satu pun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat Tetap saja hasilnya nihil Pada akhirnya sang sodagar membuat keputusan Barang siapa yang mencuri hartanya Dan dia mau mengembalikan Maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman Karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya Tidak putus asa Sang sodagar akhirnya membuat sayembara baru Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut Maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Bagdad Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian Termasuk si pencuri itu sendiri Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Bagdad Dengan membawa harta curianya Namun setelah dipikir-pikir Kepergiannya hanya akan membuka aibnya Karena itu si pencuri mencoba bertahan di kota Dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya Sang sodagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas Namun sayangnya Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damascus Dan baru bisa pulang pada esok harinya Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas Kasak kusuk begitu gencar di kalangan warga Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut Sementara itu si pencuri hatinya menjadi ciut Karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah Pada keesokan harinya Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai Kalian bawa pulang Besok bawa kembali ke sini Jika salah satu diantara kalian pencurinya Maka tongkat akan bertambah satu telunjuk Yang bukan pencuri maka tidak usah khawatir Ujar Abu Nawas Kemudian semua warga pulang Dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari Setelah memeras otak Dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya Besokan harinya Semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut Abu Nawas langsung menangkapnya Karena tongkatnya menjadi lebih pendek Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang seratus dinar tersebut Namun uang tersebut dibagikan kepada pakir miskin di kotanya Abu Nawas jual arak Sang Raja jadi marah besar Selalu ada cara yang dilakukan oleh Abu Nawas Untuk tidak dimarahi oleh Baginda Raja Setiap perbuatan yang dilakukan Pasti ada saja kesalahan yang membuat Sang Raja marah Namun bukan Abu Nawas Jika tidak bisa membuat Sang Raja menjadi marah Karena perbuatan Abu Nawas Abu Nawas sendiri menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir Tetapi juga berbicara tentang kehidupan kota Dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur Serta cinta dari anak laki-laki muda dengan bumor nakal Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan Sang Raja marah besar Karena kedapatan Abu Nawas menjual arak Suatu saat Abu Nawas kepergok membawa botol arak berwarna merah Dan Sang Raja menegurnya Namun Abu Nawas menyangkal kalau dia membawa arak Dia menyebutnya air susu yang pemalu Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Baginda Raja Suatu ketika Sang Raja memurka melihat pekerjaan pengawal kerajaan tidak beres Setelah diselidiki Para pengawal itu ternyata sedang mabuk-mabukan Wahai para pengawalku semua Sudah sering kuingatkan kau jangan sering mabuk-mabukan Ujar Baginda Raja Para pengawal terlihat gemetar Mereka menunduk Tidak berani menatap wajah Sang Raja Karena merasa bersalah Ceritakan kepadaku Dari mana kalian mendapat arak itu Tanya Sang Raja Untuk beberapa saat para pengawal itu tidak mau mengaku Namun setelah Raja membentak Para pengawal pun mengaku Abu Nawas lah yang membawa arak itu Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya Ujar salah seorang pengawal Cepat bawa Abu Nawas kehadapanku sekarang juga Kalau tidak kalian yang akan menerima hukuman dariku Ujar Sang Raja Keesokan harinya para pengawal itu mendatangi rumah Abu Nawas yang sangat sederhana Sesampainya di rumah Abu Nawas Salah seorang pengawal berkata Bawalah botol ini dan katakan ini semua atas perintahmu Tunggu dulu Dengan minuman arak ini aku pasti dihukum oleh Raja Kata Abu Nawas Jika engkau lolos dari hukuman Raja Aku akan memberimu sejumlah dinar Ucap Sang Pengawal Lalu apa keuntunganmu memberiku sejumlah dinar Ucap Abu Nawas Jika engkau lolos dari hukuman Raja Maka kami juga akan lolos dari hukuman Raja Gunakanlah kecerdasanmu mengelabui Raja Kata pengawal itu Akhirnya Abu Nawas pergi menemui Baginda Raja Membawa arak dengan botol merah Wahai Abu Nawas Apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja Ini susu Baginda Rasanya enak sekali Jawab Abu Nawas seenaknya Bagaimana itu susu? Air itu berwarna merah Sedangkan susu berwarna putih bersih Kata Raja Sang Raja pun mengambil botol yang dipegang Abu Nawas Betul Sang Baginda Susu itu berwarna putih bersih Dia berubah merah karena malu bertemu Baginda Dan berubah warna jadi merah merona Jawab Abu Nawas dengan mencoba mengambil hatinya Raja yang rupawan Sang Raja pun tertawa sambil geleng-geleng kepala Meninggalkan Abu Nawas Meski ia tahu yang dibawa oleh Abu Nawas adalah arak Baiklah aku maafkan kalian Tapi jika kalian mengulangi lagi perbuatan kalian Maka hukumannya berlipat gada Titah Sang Raja Dan akhirnya Sang Raja pun mengampuni kesalahan para pengawal Sedangkan Abu Nawas mendapatkan sejumlah dinar dari para pengawal Karena telah berhasil melaksanakan misinya Ketika Abu Nawas disuruh khutbah Jumat Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar Namun selain sebagai penyair Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalek di desa tempat tinggalnya Oleh sebab itu Suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat Selain itu Pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta Mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan Setelah mandi dan berpakaian rapi Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid Ketika sampai di masjid Tidak lama kemudian terdengar suara ajan Tak lama berselang Datanglah masyarakat yang beragam muslim dengan sangat ramai Karena yang menjadi khotib kali ini adalah Abu Nawas Maka banyak sekali masyarakat muslim yang datang ke masjid Ceramah dan khutbah Abu Nawas sangat disenangi oleh masyarakat kala itu Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas Sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang Akhirnya Waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba Abu Nawas naik ke mimbar Dan segera memulai khutbahnya Khutbah tersebut dimulai dengan salam Dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas Namun pada saat berkhutbah Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk bahkan sampai tertidur Melihat hal itu Kemudian Abu Nawas berteriak Api, api, api Dengan sangat keras Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut Dan berdiri mencari keberadaan api tersebut Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lainnya Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan Dimana apinya kepada Abu Nawas Walau ada jamaah yang berkata demikian Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya Kemudian Keluarlah perkataan dari Abu Nawas Jika ada api yang desat di neraka Bagi mereka yang lalai dalam beribadah Maksud dari teriakan api, api, api dari Abu Nawas Adalah api neraka tersebut Barang siapa yang lalai dalam beribadah Maka ia akan merasakan panasnya api neraka Usai melakukan ceramah tentang api neraka Kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa Setelah itu Abu Nawas memimpin sholat jumat dengan khusyuk Dan diikuti oleh para jamaah Ketika salat Para jamaah masih teringat dan terngiang-ngiang Dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan Karena banyak yang mengantuk dan tertidur Namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jamaah Untuk selalu rajin beribadah Sebab Para jamaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas Dimana saat itu ia mengatakan Mereka yang males beribadah akan merasakan panasnya api neraka Kisah Abu Nawas dihukum raja minum air mendidih Inilah akhirnya Abu Nawas merupakan punjangga Arab yang terkenal cerdas Dan cerdik dalam menghadapi segala permasalahan Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun Bahkan Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengannya Di sisi lain Ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dari Baginda Raja Tapi yang membuat Baginda Raja kesal Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman Karena kecerdikannya Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan Abu Nawas ketahuan prajurit istana Tengah menenggak minuman keras Dengan cepat Para prajurit ini segera menangkap Dan membawanya ke hadapan Baginda Raja Abu Nawas Abu Nawas Kelakuanmu masih saja tidak berubah Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman Karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya Tapi kali ini sudah tidak bisa ditorerir lagi Apapun alasanmu Kamu tetap akan saya hukum Ucap Baginda Raja Sementara Abu Nawas hanya terdiam Kepalanya tertunduk Tak berani menatap Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan Supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana Kemudian penasehat istana mengusulkan Bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja Usulanmu bagus sekali Saya setuju denganmu Kata Baginda Raja Seketika Abu Nawas langsung pucat Tubuhnya menjadi gemataran Karena sama saja ia akan dihukum mati Ampun paduka yang mulia Amba mohon keringanan hukuman Minta Abu Nawas Keputusanku sudah bulat Abu Nawas Dan tak bisa ditawar-tawar Balas Baginda Raja Baiklah paduka Kalau itu memang sudah keputusan paduka Saya terima dengan berat hati Tapi sebelum saya menjalani hukuman Izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya Untuk berpamitan Ujar Abu Nawas Sejenak Baginda Raja terdiam Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan Maksudnya bagaimana Abu Nawas Tanya Baginda Raja merasa heran Begini paduka Apabila air mendidih masuk ke dalam perut Bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh Tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga Jelas Abu Nawas Baginda Raja pun terkejut Ia tak menyadari akan hal itu Kasihan juga Abu Nawas Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya Itu tidak mungkin Martabat saya sebagai raja akan jatuh Pikir Baginda Raja Baiklah Abu Nawas Saya penuhi permintaanmu Sekarang juga kamu pulang Tapi besok Kamu harus sudah ada di sini Titah Baginda Raja Abu Nawas pun lalu pamit pulang Sesampainya di rumah Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya Tentang hukuman yang akan dijalani Mengapa Baginda Raja sekejam itu Kata istrinya tak terima Sudahlah wahai istriku Bila memang ini sudah takdirku untuk mati Saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku Tutur Abu Nawas Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat Malam pun semakin larut Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya Namun ia terus mencari cara bagaimana Supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap Wahai istriku Adakah makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas Saya sudah menyiapkan sob panas di atas meja Tapi sepertinya sekarang sudah dingin Jawab sang istri Sudah dingin Memangnya kapan kamu membuat sobnya? Tanya Abu Nawas kembali Tadi sewaktu habis isya Ini kan sudah tengah malam Jadi wajar kalau sobnya sudah dingin Kata sang istri memperjelas Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas Akan ide yang cemerlang Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya Sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan Setelah menjelang pagi hari Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya Dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati Dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu Abu Nawas kamu kan dekat dengan Baginda Raja Kenapa tidak minta ampun darinya Tanya mereka Biarlah Nasi sudah menjadi bubur Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya Terang Abu Nawas Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana Dengan didampingi keluarga dan para tetangganya Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak Baginda Raja pun bertanya Hei Abu Nawas Kenapa kau bawa orang banyak sekali Apakah kau hendak melawanku Dengan ekspresi wajah sedihnya Abu Nawas menjawab Ampun Paduka Paduka jangan salah paham Mereka semua adalah tetangga saya Paduka Mereka ingin melepas kepergian saya Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu Baiklah Abu Nawas Apakah kau siap menjalani hukuman Tanya Baginda Raja Saya siap Paduka Silahkan bawa kemari air mendidihnya Balas Abu Nawas Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana Yang berisi air mendidih kehadapan Abu Nawas Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas Kata Baginda Raja Siap Paduka yang mulia Tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf Dan berpamitan kepada keluarga saya Dan para tetangganya Pinta Abu Nawas Oh silahkan Ucap Baginda Raja Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes Sebenarnya Baginda Raja tidak tega Tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir Tentu saja memakan waktu lama Hingga tak terasa Air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin Setelah Abu Nawas selesai berpamitan Ia segera mengambil air di bejana Dan meminumnya sampai habis Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun Sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin Paduka yang mulia Saya sudah menjalani hukuman Ijinkan saya pulang Pinta Abu Nawas Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bengong Hei Abu Nawas Bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih? Tanya Baginda Raja Benar paduka Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan Jawab Abu Nawas Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja Bersama anak istri dan para tetangganya Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas Dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya Tepuk tangan oleh Tuhan Satu atau energi Bersama sihat Bersama sihat Anjung Bersama sihat Bersama sihat Bersama sihat Bersama sihat Bersama sihat selamat menikmati